Artileri Rusia telah menghancurkan sebuah depot yang menyimpan pesawat taberawak yang berada di Provinsi Idlib. Kementerian Pertahanan, Rusia telah mengumumkan, bahwa kelompok militan yang melakukan serangan mortir besar-besaran yang menargetkan pangkalan emeimim Rusia di Suria telah dieliminasi dalam sebuah operasi khusus. Menurut Kementerian Pertahanan, operasi tersebut melibatkan semua kekuatan dan sarana sistem multi-level intelijen militer Rusia di Suria. Unit intelijen militer Rusia telah menemukan dan menghancurkan sebuah depot di Provinsi Idlib. B yang dikendalikan oleh apa yang disebut, oposisi moderat, yang digunakan untuk menyimpan pesawat taberawak yang digunakan untuk menyerang dua pangkalan Rusia di Suria pada tanggal 6 Januari. Kementerian tersebut menambahkan, Pada tahap akhir operasi, sekelompok pasukan operasi khusus Rusia menemukan lokasi kelompok militan subversif di dekat perbatasan barat Provinsi Idlib. Atas kedatangan, teroris di fasilitas di mana mereka bersiap untuk naik ke sebuah minibus. Seluruh kelompok sabotase dihancurkan oleh sebuah rudal artileri presisi Krasnopol, kata militer Rusia dalam sebuah pernyataan. Pangkalan militer Rusia di Suria menjadi sasaran dua serangan dalam waktu kurang dari seminggu, pada tanggal 31 Desember yang menewaskan dua tentara, dan kemudian diserang oleh pesawat taberawak pada tanggal 6 Januari. Awal pekan ini, Kementerian tersebut mengatakan bahwa militer Rusia di Suria telah menggagalkan serangan besar-besaran dengan menggunakan pesawat tempur. Mengomentari serangan tersebut, Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia mengetahui siapa pelaku serangan, terencana, yang dia gambarkan sebagai sebuah provokasi. Terima kasih telah menonton!